Oke, disini ada contoh bagaimana untuk menghitung jumlah hari hadir, alfa, izin, dan sakit dari sebuah absensi Nah disini sudah ada nama-namanya, ada sekitar 20 Ada 20 nama, terus di bagian sininya ada pertemuan Atau bisa juga kita buat pertemuan atau hari, hari pertama, 2, 3 gitu Nah disini jumlah pertemuan atau jumlah harinya ada 12 Disini kita menghitung jumlah berapa yang hadir, dan juga berapa yang alfa, berapa yang izin, dan berapa jumlah yang sakit dari absensi yang ada di kolom ini Nah biasanya untuk menghitung jumlah hari secara manual, kita bisa menghitung secara manual Nah disini 1, 2, 3, sampai ke angka 12 Nah dari hasilnya jumlah yang hadir ada 11, jumlah yang alfa 1, jumlah izinnya 0, dan jumlah sakitnya juga 0 ya Nah terus kalau misalkan datanya ratusan ada gimana gitu, kita kan capek menghitungnya secara manual Maka kita pakai rumus namanya count if Jadi rumus ini untuk mempermudah kita menghitung dari suatu kriteria Nah disini untuk menghitung berapa hari, berapa kali dia hadir Langsung saja kita masukkan rumusnya, sama dengan count if Kita pilih count if, terus disini ada range Range ini itu kita mau menghitung dari mana gitu, data mana Dari data mana mau kita hitung Kita kan mau menghitung dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-12 Nah jadi langsung kita block aja Dari pertemuan pertama sampai ke-12 Kita block, nah disini kan sudah nampak ya C3, ini C3 sampai dengan N3 Jadi sudah pas ya data atau range yang mau kita cari Nah terus disini kita buat titik koma atau koma tergantung sama Excel kalian Terus ini kriterianya, kita mau mencari kriteria apa Disini kan kita mau mencari kriteria yang hadir Kita buat tanda kutip terus H Kita mau mencari berapa yang H atau hadir Tutup kurung, enter Nah jadi ini sudah dapat hasilnya Tinggal kita tarik aja ke bawah Nggak perlu capek-capek satu-satu buat rumus Terus ada cara lain lagi Kalau nggak mau menarik sampai bawah Tinggal double klik yang di sudut kanan ini Sudut kanan yang sebelah situ, sudut kanan bawahnya Nah tinggal kalian double klik Hasilnya langsung dapat seperti ini Untuk mencari jumlah yang alpanya Rumusnya sama Sama dengan count if Range-nya block dot Yang mau dihitung Dari pertemuan 1 sampai 12 Setelah itu kriterianya Kalian buat dulu titik koma atau koma Sesuai dengan Excel kalian Terus kriterianya Tanda kutip 2A Karena kita mau mencari yang A Tanda kurung, enter Nah hasilnya dapat jumlah alpanya Satu Nah ini tinggal di double klik aja Dan dapat hasilnya ke bawah Untuk mencari jumlah izin Sama dengan count if Terus range-nya Kita block lagi datanya Dari pertemuan 1 sampai yang Pertemuan 12 khusus untuk si AD Terus titik koma Tanda kutip 2 kriterianya I Karena kita mau mencari jumlah dia yang izin Tanda kutip 2 lagi Tutup kurung, enter Hasilnya 0 Karena dia tidak ada izin ya Untuk yang sakit Sama juga Sama dengan Count if Range-nya Dari pertemuan 1 sampai 12 Block lagi datanya Titik koma Kriterianya tanda kutip Jangan lupa tanda kutipnya Tanda kutip 2 ya S Lalu di enter Nah ini double klik aja Sebelah sini Sudah dapat hasilnya Nah jadi ini Jumlah berapa yang hadir Alpanya Ijin dan sakit Dari absensi Yang sudah dibuat disini Jadi caranya sangat gampang Gak perlu cara yang Manual lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih.